Halo para pecinta battle through defense dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari mangoyan? Tuh ilah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berusaha untuk menemukan keberadaan dari sembilan bayi atau Jiyu Ying Xiaoyan pada saat ini tergantung di kehampaan terdalam sebelum akhirnya mata Xiaoyan sedikit terfokus Xiaoyan lanjut berteriak bercampur dengan kekuatan spiritual yang menggelegar Xiaoyan berteriak dimanakah Jiyu Ying berada? Xiaoyan pada saat ini tidak mendapatkan jawaban dari Jiyu Ying dan Xiaoyan kembali berteriak Setelah berkali-kali berteriak Xiaoyan masih belum mendapatkan balasan dari Jiyu Ying Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan memanggil Jiyu Ying atas nama yang mulia Suara yang bercampur dengan kekuatan spiritual ini benar-benar mengandung amarah yang melonjak ke kedalaman kehampaan Bersamaan dengan suara terakhir Xiaoyan yang keluar Pada saat ini semua kehampaan yang hening pada akhirnya seketika mengeluarkan suara menderu Banyak binatang raksasa yang terhitung jumlahnya pada saat ini segera muncul di samping Xiaoyan Monster-monster ini mengelilingi Xiaoyan dengan tatapan penuh amarah dan sesaat kemudian Di dalam kegelapan pada saat ini sosok besar muncul di hadapan Xiaoyan Mulut dengan penuh gigi tajam pada saat ini terlihat di hadapan Xiaoyan Dan suara yang seperti suara anak-anak seketika terdengar Suara yang bercampur niat membunuh pada saat ini terdengar ketika berkata bahwa Xiaoyan telah menyebutkan yang mulia telah mokat Bahkan jika Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia Jika Xiaoyan pada saat ini tidak bertindak dengan sopan Maka Jiyu Ying tidak keberatan untuk menghabisi Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini berdiri tegak dikelilingi oleh sembilan kelapa ular piton raksasa Xiaoyan pun segera bertanya apakah Jiyu Ying berani membunuh Xiaoyan Apakah Jiyu Ying pada saat ini berani melahap yang mulia Meskipun yang mulia telah terjatuh Sementara Xiaoyan adalah reinkarnasinya dan bukan yang mulia Tetapi Xiaoyan dapat menekan Jiyu Ying di kehidupan Xiaoyan sebelumnya Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini juga akan dapat melakukan hal yang sama Meskipun Xiaoyan hanyalah seorang dogat Tetapi aura mendominasi terpancar dari tubuh Xiaoyan tidak ada hubungannya dengan kekuatan Begitu suara Xiaoyan ini keluar Jiyu Ying juga pada saat ini tiba-tiba tercengang Sikap yang mendominasi ini benar-benar sangat familiar baginya Dan ia pada saat ini tidak bisa melawan Sementara itu Xiaoyan segera lanjut berkata Agar Jiyu Ying menggunakan kekuatannya untuk mencari orang di jurang maut Jiyu Ying pada saat ini jelas cukup terkejut dengan momentum yang terpancar dari tubuh Xiaoyan Saat ini sosoknya dalam keadaan linglung Sementara Xiaoyan menoleh dan memelototi Jiyu Ying Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Oleh karena itu apa yang pernah dimiliki oleh Xiaoyan di masa lalu Tentu saja akan menjadi milik Xiaoyan di masa depan Jiyu Ying tentu akrab dengan jiwa Jimmy dan Jiyu Ying pada saat ini harus menemukannya Setelah semua ini selesai Maka Xiaoyan akan dapat membawa Jiyu Ying kembali ke dunia Senshi Jiyu Ying pada saat ini langsung menatap ke arah Xiaoyan Dan sebagian besar niat membunuh di tubuhnya seketika menghilang Jiyu Ying memang seharusnya tidak berada di sini Karena Jiyu Ying berasal dari dunia Senshi Pada saat itu Jiyu Ying telah dibawa ke sini Tetapi ditinggalkan oleh Yang Mulia Jiyu Ying pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan Apakah ini sebuah kebenaran Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam dan melirik ke arah Jiyu Ying Sementara Jiyu Ying sedikit merenung Sosoknya lanjut berkata bahwa ia bisa membantu Xiaoyan Tetapi Xiaoyan harus memenuhi janjinya kepada Jiyu Ying Xiaoyan pada saat ini menganggukan kelapanya Sementara Jiyu Ying pada saat ini bersiap untuk melakukan tindakan Salah satu kelapa dari Python pada saat ini membuka mulutnya dan raungan besar seketika terdengar Banyak makhluk raksasa yang pada saat sebelumnya mengelilingi Xiaoyan pada saat ini seketika mulai berpencar Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya Monyong-monyong Jiyu Ying pasti tahu di mana keberadaan dari kaisar pemakan jiwa berada Jiyu Ying pada saat ini sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata bahwa ia telah ditelan oleh Jiyu Ying Xiaoyan terkejut begitu mendengar hal ini dan Xiaoyan segera menatap tajam ke arah Jiyu Ying Xiaoyan lanjut memerintahkan Jiyu Ying untuk memuntahkan jiwa dari kaisar pemakan jiwa Jiyu Ying pada saat ini berkata dengan getir bahwa ia telah menelan jiwa dari kaisar pemakan jiwa Oleh karena itu tidak ada lagi tubuh yang tersisa dari raja pemakan jiwa Xiaoyan mengerutkan kening dan berkata bahwa yang dimaksud oleh Xiaoyan juga adalah jiwanya Cepat keluarkan untuk Xiaoyan dan Jiyu Ying bisa menelannya kembali setelah Xiaoyan mencari jiwanya Jiyu Ying sedikit terkejut tetapi pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiaoyan Jiyu Ying berkata bahwa jika Xiaoyan hanya membutuhkan ingatannya maka itu bukan permasalahan besar Setelah selesai berbicara cahaya mengalir di seluruh tubuh Jiyu Ying sebelum akhirnya Salah satu kepala ular piton raksasa perlahan membuka mulutnya Aliran cahaya juga seketika menyapu dan aliran cahaya ini terlihat jelas merupakan ingatan dari kaisar pemakan jiwa Jiyu Ying pun segera berkata bahwa meskipun belum sepenuhnya lengkap Usianya sekitar 60 hingga 70 tahun dan seharusnya memiliki kenangan yang dibutuhkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera mengelurkan tangannya dan meraih kelompok cahaya Xiaoyan tidak tahu apakah pada saat ini klon dewa asli masih bisa ditemukan atau tidak Namun meskipun begitu Xiaoyan juga pada saat ini harus mendapatkan keuntungan lain dari ingatan kaisar pemakan jiwa Setidaknya dengan ingatan ini Xiaoyan akan bisa meningkatkan kekuatan dari klon kaisar pemakan jiwa Xiaoyan pada akhirnya terus-menerus menggeledah ingatan yang tersisa dari kaisar pemakan jiwa Setelah beberapa saat pada saat ini Jiyu Ying tiba-tiba segera membangunkan Xiaoyan Xiaoyan pun perlahan membuka matanya sementara Jiyu Ying segera berkata bahwa ia telah mendapatkan sebuah berita Xiaoyan pun segera bertanya bisakah Jiyu Ying pada saat ini memastikan identitasnya Jiyu Ying segera menjelaskan bahwa ia mengingat aura dari jiwa cimi Ia memiliki tubuh fisik dengan kekuatan fisik yang baik di suatu tempat Ia pada saat ini muncul di utara jurang maut dan ia masih belum bergerak Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Jiyu Ying Bagaimanapun Jiyu Ying telah menelan tubuh dan sisa jiwa dari cimi pada saat sebelumnya Jiwa cimi telah terbagi menjadi dua sehingga ia bisa langsung dideteksi oleh Jiyu Ying Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui hal ini tetapi Xiaoyan pada saat ini tahu bahwa Jiyu Ying tidak akan berbohong kepada Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera berdiri dan berkata sebaiknya mereka pada saat ini segera pergi Jiyu Ying pada saat ini sedikit terdiam dan tercengang mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan segera memandang ke arah Jiyu Ying dan berkata mengapa ia masih diam dan sebaiknya ia memimpin jalan Jiyu Ying harus tahu bahwa jika ia ingin kembali ke dunia sensi Jiyu Ying hanya bisa mengandalkan Xiaoyan untuk membantunya kembali Jiyu Ying pada saat ini sedikit terdiam sementara Xiaoyan pada saat ini sedikit berpikir Meskipun Xiaoyan pada saat ini tidak yakin apakah Xiaoyan bisa membawa Jiyu Ying kembali atau tidak ke dunia sensi Tetapi Xiaoyan tidak memiliki cara lain selain membujuk Jiyu Ying dengan cara seperti ini Pada akhirnya Jiyu Ying pun bergerak perlahan sementara Xiaoyan mulai naik di salah satu kelapa dari Jiyu Ying Dalam sekejap mata pada akhirnya Xiaoyan dan Jiyu Ying seketika melesat dengan kecepatan yang sangat cepat Bersama dengan hal tersebut Kelinci Bing Yun dan Wu Zhan pada saat ini seketika muncul di tempat Xiaoyan sebelumnya berada Kelinci Bing Yun pada saat ini terkejut dan menyadari ada aura dari Jiyu Ying Sosoknya mengira sesuatu terjadi kepada Xiaoyan dan ia seketika bergumam Kelinci Bing Yun berkata bahwa masih ada aura yang tersisa sepertinya ia belum pergi lama dari tempat ini Terlebih lagi ada juga aura Jiyu Ying dan mungkinkah Jiyu Ying telah menelannya Kelinci Bing Yun pada saat ini bertanya-tanya di dalam hatinya Namun ia tidak akan bisa memastikan hal tersebut jika ia tidak mengikuti jejak dari Xiaoyan Kelinci Bing Yun pada akhirnya segera mengajak Wu Zhan untuk segera melesat mencari keberadaan Xiaoyan Sementara itu di bagian ujung utara jurang maut terdengar suara guntur yang menderu-deru di kehampaan di sekitar Jelas sekali bahwa ada banyak kekuatan guntur yang beredar di tempat tersebut Sesosok tubuh juga terlihat duduk bersilah dan sosok ini telah ditangkap oleh Jiwa Jimmy Sosok ini menerima hantaman dari guntur sementara Jiwa Jimmy pada saat ini duduk di atas kompas emas Sosoknya bergumam seharusnya bocah itu telah percaya bahwa Jiwa Jimmy telah pergi Begitu selesai berbicara Jiwa Jimmy pun tersenyum sebelum akhirnya kembali menoleh ke arah klon dewa asli Sosoknya berkata bahwa mayat dewa asli bintang 5 mengandung kekuatan bintang yang agung Jika semua kekuatan bintang ini dapat diserap oleh tubuh fisik dari dewa asli Kemungkinan ia akan bisa mencapai dewa asli bintang 5 Namun ketika saatnya tiba ia khawatir kemungkinan serangan balik akan sangat tinggi Oleh karena itu ia harus secara bertahap meningkatkan kekuatan dari dewa asli ini Setelah selesai berbicara Sosoknya pada saat ini kembali memperhatikan klon dewa asli yang menyerap guntur Bersamaan dengan Jiwa Jimmy yang pada saat ini duduk bersilah Tampaknya ia tidak menyadari bahwa ada bayangan hitam besar yang perlahan muncul dari kejauhan Setelah beberapa saat pada akhirnya sebuah suara seketika keluar membuat Jiwa Jimmy terkejut Suara tersebut berkata bahwa tebakan dari Jiwa Jimmy memang bagus Xiaoyan sangat marah dan ia telah mencari Jiwa Jimmy kemana-mana Tetapi sepertinya Xiaoyan beruntung Xiaoyan berhasil menemukannya dan keterampilan petak umpet milik Jiwa Jimmy benar-benar tidak terlalu bagus Jiwa Jimmy seketika merasakan suara dingin yang datang perlahan dari belakangnya Begitu Jiwa Jimmy mendengar suara ini Ia merasa seperti adanya banyak semut yang tak terhitung jumlahnya merayapi kelapanya Sosoknya seketika berbalik dan sosoknya kembali dikejutkan dengan sembilan kelapa Jiuying yang muncul di depannya Sosoknya seketika tiba-tiba berdiri dan tubuhnya langsung melesat mundur Namun begitu ia bergerak, ia menabrak sesuatu yang keras di belakangnya Begitu ia kembali menoleh, ia melihat adanya tubuh ular piton besar Jiuying yang menghalangi jalannya Tampaknya apa yang tidak pernah diharapkan oleh Jiwa Jimmy adalah bahwa Xiaoyan benar-benar meminta bantuan dari Jiuying Ini merupakan satu-satunya kesalahan perhitungan dari Jiwa Jimmy Bagaimanapun ia tidak akan pernah mengira bahwa Xiaoyan akan bisa meminta bantuan Jiuying Jiwa Jimmy pun menunjukkan kepanikan sebelum akhirnya sosoknya segera berteriak kepada Jiuying Jiwa Jimmy berkata bahwa ia telah mengorbankan jiwanya untuk Jiuying sebelumnya Jiuying berjanji kepada Jiwa Jimmy untuk menyingkirkan orang ini Tetapi ia benar-benar tidak menepati janjinya Selain itu ia pada saat ini ingin tahu apa yang ingin dilakukan oleh Jiuying sekarang Jiwa Jimmy pada saat ini menyipitkan matanya dan benar-benar merasakan ketakutan Bagaimanapun Jiwa Jimmy jelas mengetahui jiwanya memiliki godaan yang kuat terhadap Jiuying Jiuying telah menelan setengah jiwa miliknya Terlebih lagi Jiwa Jimmy juga memiliki keunikan dan hal tersebut akan bisa membuat Jiuying meneteskan air liur menginginkan Jiwa Jimmy Sementara itu di sisi lain Jiuying pada saat ini langsung menjawab dengan mendominasi Sosoknya berkata bahwa ia selalu menepati janjinya Tampaknya apa yang dikatakan oleh Jiwa Jimmy pasti sebuah kesalahan Ia tidak mengetahui hal tersebut dan ia tidak mengenalinya Jika Jiwa Jimmy memfitnah Jiuying maka ia akan menelannya sekarang juga Jiuying tampaknya pada saat ini benar-benar menolak mengakui kesalahannya Ia tampaknya tidak ingin lagi berdebat dan ia benar-benar langsung ke inti permasalahannya Jiwa Jimmy pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan sosoknya tidak mampu lagi berkata-kata Bagaimanapun tidak hanya yang kuat dihormati tetapi yang kuat juga memiliki hak akhir untuk menafsirkan ucapan apapun Dengan begitu maka Jiuying memiliki keputusan terakhir apakah ia akan mengakui apa yang dikatakan oleh Jiwa Jimmy atau tidak Ada pun Jiwa Jimmy yang kekuatannya lebih lemah pada saat ini hanya bisa menerima perkataan dari Jiuying Jiwa Jimmy menyadari bahwa ia pada saat ini tampaknya benar-benar berada dalam malapetaka Sosoknya lanjut mengalihkan pandangannya kepada Xiaoyan dan mulai berteriak dengan marah Jiwa Jimmy berkata bahwa tubuh dewa asli adalah milik Jiwa Jimmy Xiaoyan benar-benar telah merampoknya dari Jiwa Jimmy Xiaoyan pada saat ini tersenyum perlahan dan berkata omong kosong apa yang dikatakan oleh Jiwa Jimmy Jika ia benar-benar ingin melakukan perhitungan Tubuh dewa asli ini sesungguhnya bukan milik Xiaoyan ataupun milik Jiwa Jimmy Jika mereka berbicara mengenai perampokan justru Jiwa Jimmy lah yang merupakan perampok nomor satu Xiaoyan hanya mengambilnya dari Jiwa Jimmy sementara Jiwa Jimmy mengambilnya langsung dari dewa asli Dengan begitu maka Jiwa Jimmy lah yang dapat dikatakan perampok yang sebenarnya Jiwa Jimmy pada saat ini menggertakan giginya dan sosoknya pada saat ini benar-benar kebingungan Jiwa Jimmy pada saat ini benar-benar merasa sangat marah ketika menatap ke hara Xiaoyan Sosoknya mengeluarkan banyak umpatan sementara Xiaoyan pada saat ini masih tersenyum Dengan acuh tak acuh Xiaoyan segera berkata sebaiknya Jiwa Jimmy tidak perlu cemas Ia juga sebaiknya berbicara perlahan dan jangan marah-marah seperti itu Jiwa Jimmy pada saat ini kembali menggertakan giginya dan kembali berbicara dengan suara yang sangat marah Sosoknya berkata jika begitu permasalahannya meskipun ia tidak akan bisa mendapatkan tubuh ini Xiaoyan juga tidak akan bisa mendapatkannya Xiaoyan seketika tergejut dan menyadari maksud perkataan dari Jiwa Jimmy Tampaknya orang ini berniat untuk meledakan klon dewa asli Jika hal ini benar-benar terjadi maka ini merupakan permasalahan yang besar Apa yang difikirkan oleh Xiaoyan pada saat ini tampaknya akan menjadi kenyataan Jiwa Jimmy di kejauhan benar-benar bersiap untuk menghancurkan segalanya Kekuatan penghancuran diri dari klon dewa asli ini benar-benar akan cukup luar binasa Bahkan Ji Yuying akan kesulitan untuk berhadapan dengan kekuatan penghancuran yang akan diterimanya Meskipun kekuatan penghancuran ini tidak sekuat Angry Buddha Lotus Flame Tetapi kekuatannya akan cukup dasyat jika jaraknya dilakukan dengan jarak dekat seperti ini Xiaoyan pada akhirnya segera mulai menekan Jiwa Jimmy yang berniat untuk menghancurkan dirinya sendiri Xiaoyan menyadari bahwa akan sulit bagi Xiaoyan untuk menghentikannya sendirian Xiaoyan pun segera menggunakan klon pemakan jiwa untuk menyebarkan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya Jiwa-jiwa berwarna hitam pada akhirnya segera mulai melonjak dari tubuh klon pemakan jiwa Jiwa-jiwa ini berubah menjadi kabut hitam yang mengepul yang langsung menyelimuti tubuh dari klon dewa asli Tujuannya juga sangat jelas yakni untuk mempengaruhi jiwa Jimmy melakukan penghancuran diri Di sisi lain, Ji Yuying juga merasakan adanya perasaan terancam dengan apa yang akan dilakukan oleh jiwa Jimmy Tiga kelapanya seketika bergerak dan membuka mulutnya yang besar Raungan tajam keluar dari mulutnya yang seketika langsung mengejutkan jiwa Jimmy Jiwa Jimmy pada saat ini mendapatkan tekanan dari banyak pihak dan sosoknya benar-benar terkena dampak yang kuat Pada saat ini jiwa Jimmy bahkan kehilangan kendali atas klon dewa asli Xiaoyan juga secara alami tidak akan melepaskan hal ini dan Xiaoyan segera menuangkan kekuatan spiritualnya Kesempatan ini benar-benar sangat bagus dan Xiaoyan pada saat ini segera mulai kembali merebut jiwa dari klon dewa asli Dalam sekejap mata, kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini mampu menduduki setengah dari tubuh klon dewa asli Namun tentu saja masih ada kekuatan dari jiwa Jimmy yang cukup kuat untuk merebut tubuh Keduanya pada akhirnya saling tarik menarik Tetapi meskipun begitu, tentu saja jiwa Jimmy tidak akan mampu bertahan menghadapi banyak tekanan dari berbagai pihak Berlahan-lahan jiwa Jimmy pada akhirnya mulai kehilangan kendalinya atas klon dewa asli Jiwa Jimmy pada saat ini meraung dengan marah dan sosoknya menyadari bahwa ini tampaknya merupakan akhir dari perjalanannya Namun meskipun begitu, jiwa Jimmy masih menolak untuk menyerah dan sosoknya seketika meninggalkan tubuh dewa asli Namun bukannya mundur jiwa Jimmy pada saat ini segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini, Ji Uying kembali melesatkan tiga kelapa yang meraung ke arah jiwa Jimmy yang mendekati Xiaoyan Melihat apa yang dilakukan oleh Ji Uying, Xiaoyan menyadari bahwa jiwa Jimmy sepertinya akan langsung dihancurkan oleh kekuatan ini Xiaoyan pun dengan cepat meminta Ji Uying untuk menyisakan ingatan dari jiwa Jimmy Ji Uying pada saat ini sedikit terkejut tetapi meskipun begitu, tubuhnya pada saat ini masih menggeliat dan dua aliran cahaya mulai muncul di hadapan Xiaoyan Ji Uying pada saat ini dilenyapkan sebelum akhirnya serpihan seketika melonjak kedua aliran cahaya Mata Xiaoyan pun seketika berbinar melihat apa yang dilakukan oleh Ji Uying Aliran cahaya ini merupakan kekuatan jiwa Jimmy untuk merebut tubuh Xiaoyan sangat gembira di dalam hatinya dan Xiaoyan tidak menyangka Ji Uying bisa memisahkan semua kemampuannya dan hanya melahap jiwanya Xiaoyan pada akhirnya seketika menyentuh aliran cahaya dan kekuatan merebut tubuh milik jiwa Jimmy segera diintegrasikan ke dalam jiwa Xiaoyan Bagi Xiaoyan ini jelas merupakan kejutan besar di antara keuntungan yang tak terduga Peningkatan kekuatan untuk merebut tubuh Xiaoyan juga sangat penting bagi Xiaoyan Semakin kuat kekuatan untuk merebut tubuh maka di masa depan Maka di masa depan hal ini juga akan bisa menjadi serangan terkuat bagi Xiaoyan Sementara itu kilatan lainnya adalah ingatan milik jiwa Jimmy Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak basa basi segera menggeledah ingatan dari jiwa Jimmy Namun meskipun ingatan dari jiwa Jimmy ini jelas tetapi tidak ada informasi yang dibutuhkan oleh Xiaoyan Tampaknya jiwa Jimmy benar-benar telah mempersiapkan hal ini dan sosoknya benar-benar tidak menyisakan apapun terhadap Xiaoyan Xiaoyan awalnya ingin mengetahui apakah jiwa Jimmy ini berkomplot dengan dunia taishu untuk melawan dunia sensi Namun Xiaoyan hanya bisa menghela nafas panjang karena Xiaoyan tidak mendapat informasi apapun Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menggertakkan giginya dan meskipun Xiaoyan tidak mendapatkan informasi lebih lanjut tentang dewa asli Beruntung klon dewa asli tidak menghilang dan Xiaoyan menghala nafas lega Xiaoyan kembali mendapatkan kendali atas klon dewa asli dan Xiaoyan langsung merasakan bahwa klon dewa asli tampak berbeda dari sebelumnya Xiaoyan sedikit terkejut dan mengerutkan kening sebelum akhirnya Xiaoyan bergumam sebenarnya ada rasa ketidaktaatan pada klon dewa asli Mungkinkah hal ini adalah hasil dari kemauannya sendiri Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan beruntung sinar keinginan ini tidak terlalu kuat Jika tidak kemungkinan klon dewa asli akan langsung melawan Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya sedikit merenung sebelum akhirnya Xiaoyan tiba-tiba menyadari sesuatu Xiaoyan pun kembali bergumam ketika bertanya-tanya apakah hal ini karena tubuh Xiaoyan terlalu lemah jika dibandingkan dengan klon milik Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya lanjut menganggukan kelapanya dan kembali bergumam ternyata memang seperti itu Tampaknya rencana awal dari jiwa Jimmy adalah membiarkan klon dewa asli menyerap kekuatan bintang dari mayat dewa asli bintang 5 Tampaknya ketika klon dewa asli menjadi terlalu kuat Xiaoyan akan mendapatkan serangan balik dari klon dewa asli Pada saat itulah jiwa Jimmy akan bisa mengambil kesempatan ini untuk merebut tubuh dewa asli Dengan cara ini pula lah ia tampaknya akan langsung menghancurkan Xiaoyan dan benar-benar mendapatkan keuntungan Xiaoyan pada akhirnya menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak bisa lagi meningkatkan kekuatan dari klon dewa asli terlalu banyak Xiaoyan harus meningkatkan kekuatannya untuk bisa mengimbangi kekuatan dari klon dewa asli Xiaoyan pada akhirnya kembali menghela nafas dalam-dalam dan bersyukur bahwa jiwa Jimmy akhirnya benar-benar lenyap Setelah itu Xiaoyan pada saat ini terlihat sedikit ragu dan Xiaoyan berencana pergi ke mayat dewa asli bintang 5 Untuk melihat apakah Xiaoyan dapat menemukan sesuatu di mayatnya Namun begitu Xiaoyan hendak pergi kelinci bingyun dan wuzan pada akhirnya segera tiba Xiaoyan pada saat ini mendengar suara magian dari kelinci bingyun yang mendekat Kelinci bingyun berteriak akhirnya ia menemukan bajingan kecil ini Sepertinya bajingan kecil ini benar-benar beruntung karena ia belum mokat Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan baik-baik saja Dan Xiaoyan cukup beruntung karena masih bisa selamat Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pada saat ini segera duduk bersilah di atas kelapa Jiuying Melihat pemandangan ini, kelinci bingyun seketika langsung sangat terkejut Sosoknya bertanya-tanya bagaimana mungkin Jiuying yang sebelumnya ingin membunuh Xiaoyan Tiba-tiba menjadi tunggangan Xiaoyan Namun sebelum kelinci bingyun bertanya Sosok Jiuying pada saat ini telah melesat bersama dengan Xiaoyan kekejauhan Kelinci bingyun yang baru saja menemukan Xiaoyan pada saat ini Benar-benar kembali kehilangan jejak Xiaoyan Sosoknya hanya bisa menggertakan gigi dan segera menyusul Xiaoyan bersama dengan Wuzan Singkat cerita, pada akhirnya sosok Xiaoyan telah sampai di depan tubuh dewa asli bintang 5 Tubuh besar yang tergantung di jurang yang luas pada saat ini terlihat mengambang Xiaoyan menyipitkan matanya ketika Xiaoyan menatap ke arah dewa asli bintang 5 yang telah mokat Di samping Xiaoyan pada saat ini ada dua klon yakni klon pemakan jiwa dan klon dewa asli Dengan kedua sosok ini maka efektivitas tempur Xiaoyan dapat dikatakan telah mencapai ketingkat yang lebih tinggi Sementara itu di sisi lain berdasarkan pengalamannya Jiuying bisa mengetahui secara sekilas bahwa kedua klon yang mengikuti Xiaoyan adalah miliknya Jiuying pun segera bertanya bahwa jarang ada klon yang jauh lebih kuat daripada pemilik aslinya Xiaoyan tersenyum pahit mendengar hal ini Meskipun Xiaoyan telah berlatih keras dan Xiaoyan terlihat lemah Hal tersebut bukan karena kecepatan kultifasi Xiaoyan lambat Jika dibandingkan dengan dogat lainnya justru kecepatan peningkatan Xiaoyan ini sangat menakutkan Dengan kecepatan ini Xiaoyan pasti akan memenuhi syarat untuk menerobos ke tingkat keabadian dalam waktu dekat Hanya saja karena musuh yang dihadapi oleh Xiaoyan ini semakin kuat Membuat Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat terlalu lemah Jika Xiaoyan diberikan cukup waktu dan tidak dibawa tekanan Xiaoyan benar-benar akan menjadi orang kuat di seluruh dunia Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelompaknya dan menghelak nafas sebelum akhirnya mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan sesungguhnya malu untuk mengatakan hal ini Xiaoyan ingin tahu apakah ada tempat yang sempurna untuk berkultifasi di jurang maut ini Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan Jiuyeng balik bertanya apakah Xiaoyan takut mati atau tidak Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa itu tergantung dengan situasinya Secara umum Xiaoyan tentu saja masih takut akan kematian Namun jika situasinya istimewa maka Xiaoyan tidak perlu takut Jiuyeng pada saat ini tanpa banyak bahasa basi segera menjelaskan kepada Xiaoyan Jiuyeng berkata bahwa jika Xiaoyan tidak takut mati Jiuyeng bisa membawa Xiaoyan ke suatu tempat yang bernama tanah jurang terlarang Tempat ini kayak akan energi kematian tetapi tempat ini terlahir menuju kematian Ada semacam bunga yang sangat ilahi di dalamnya dan jika Xiaoyan bisa mendapatkannya Maka itu akan memberikan banyak bantuan Xiaoyan langsung berpikir keras begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Jiuyeng Xiaoyan tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan untuk bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat Xiaoyan pada akhirnya mengangguk dan setuju sebelum akhirnya Xiaoyan perlahan mendekati mayat dewa asli Sementara itu Jiuyeng pada saat ini bertanya apakah Xiaoyan tertarik dengan mayat dewa asli ini Xiaoyan sedikit mengangguk dan menjelaskan bahwa kloning milik Xiaoyan salah satunya adalah dewa asli Jiuyeng pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan sebaiknya Xiaoyan jangan repot-repot Sisa jiwa yang dimilikinya sudah lama ditelan oleh Jiuyeng Begitu Xiaoyan mendengar hal ini Xiaoyan pun seketika memandang ke arah Jiuyeng Xiaoyan lanjut bertanya dimanakah ingatan dari dewa asli bintang 5 ini Jiuyeng pada saat ini hanya bisa terdiam dan hal tersebut menjelaskan jawaban Jiuyeng Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit dan Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa jiwa dari dewa asli bintang 5 ini benar-benar telah habis Justru kekuatan bintang yang dimiliki oleh dewa asli bintang 5 ini tampaknya tidak menarik perhatian dari Jiuyeng Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menghelak nafas sebelum akhirnya klon dewa asli segera bergerak dan berdiri di antara alis dari dewa asli bintang 5 Dengan pemikiran di benaknya kekuatan agung bintang-bintang segera terbang menuju ke arah klon dewa asli Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kelinci binyun dan wuzan pada akhirnya segera datang satu demi satu Keduanya pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena mereka benar-benar selalu ditinggalkan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum melihat kedua sosok yang baru saja sampai Terima kasih telah menonton!